Ya, halo anak-anak sekalian Selamat bertemu kembali dengan Teacher Calvin Nah, hari ini kita khusus mau review pembelajaran 4 Karena pada hari Jumat kalian mengikuti money test Jadi, nanti anak-anak dari pembelajaran 4 ini Anak-anak belajar dengan baik ya Oke, nah sebelum kita mau belajar Tentunya kita mau berdoa dulu Oke, mari kita berdoa Bapak, terima kasih atas kasih dan anugerahmu bagi kami Sebentar kami mau mereview kembali pembelajaran kami Yang sudah kami belajar terdahulu Berkati kami supaya kami boleh mengerti dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah, baik anak-anak Kita akan review kembali Pembelajaran 4 Yaitu Tubuh Sehat Hati Senang Nah, sekarang Pembelajaran kita Yaitu Yang kita Ingat-ingat kembali Yaitu Tentang tubuh Yang Tuhan berikan Ya Bagaimana Perasaan kamu Jika kamu Memiliki tubuh yang sehat Kira-kira bagaimana Ya Pasti senang Kemudian Dapat melakukan Kegiatan Baik di rumah Maupun di sekolah Ya Kemudian Dapat Memuji Tuhan Dengan Gembira Ya Dapat belajar Dan bermain Dengan Semangat Oke Nah, sekarang Tuhan telah Memberi kita Tubuh yang sehat Nah, kita belajar Dari Titus 1 ayat 13 Bagaimana Tubuh Tuhan memberikan Tubuh yang sehat Oke Karena itu Tertegurlah Mereka Dengan Dengan Tegas Supaya Mereka Menjadi Sehat Dalam Iman Nah, sekarang Apa yang Menjadi Pembelajaran Bagi kita Terhadap Filman Tuhan Ini Anak-anak Nah, yang pertama Adalah Tuhan Menuntun Kita Supaya Selalu Menjaga Kesehatan Iman Kita Ya Supaya Kita Dapat Memuliakan Tuhan Ya Oke Apalagi Melalui Iman Kita Dapat Menjaga Kesehatan Dengan Baik Tidak Merusak Diri Karena Kita Adalah Ciptaan Tuhan Ya Kemudian Kita Harus Menjaga Tubuh Kita Mulai Dari Kecil Ya Oke Kemudian Anak-anak Bagaimana Cara Kita Mengasihi Diri Sendiri Oke Caranya Yaitu Merawat Dengan Baik Tidak Merusaknya Kemudian Tidak Mengotorinya Ya Ini Contoh-contoh Bagaimana Mengasihi Diri Sendiri Mengasihi Tubuh Seperti Tuhan Isus Mengasihi Kita Oke Mengasihi Tubuh Seperti Tuhan Isus Mengasihi Kita Nah Tuhan Isus Perkorban Untuk Kita Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Kita Dari Dosa Ya Oke Bagaimana Tuhan Isus Perkorban Untuk Memelihara Kita Ya Menyelamatkan Kita Yang Berdosa Oke Tuhan Isus Menyembuhkan Orang Sakit Tuhan Isus Berduli Terhadap Orang Yang Lemah Nah Ini Adalah Contoh Yang Tuhan Berikan Yang Tuhan Isus Berikan Bagi Kita Ya Oke Apa Yang Diharapkan Orang Yang Sedang Sakit Nah Yang Pertama Berusaha Untuk Sehat Dengan Meminta Pertolongan Dari Siapa Dari Tuhan Isus Ya Kemudian Berdoa Memohon Kesembuhan Oke Nah Kemudian Tidak Hanya Berdoa Saja Tetapi Juga Pergi Ke Kedokter Minum Obat Dan Beristirahat Yang Cukup Lalu Kemudian Anak-anak Makan Makanan Yang Sehat Dan Berkisi Ya Oke Kemudian Cara Menjaga Tubuh Agar Tetap Sehat Yang Pertama Kita Selalu Berdoa Ya Selalu Berdoa Sebelum Makan Oke Kemudian Juga Mencuci Tangan Ya Mencuci Tangan Sebelum Makan Dan Sesudah Makan Nah Kemudian Mengucap Syukur Atas Kebaikan Tuhan Nah Dan Makan Makanan Yang Berkisi Seperti Apa Nasi Sayur Lauk Bauk Dan Buah Ya Sayur Banyak Sayur Sayur Kangkung Sayur Sawi Lauk Bauk Bisa Daging Ayam Daging Ikan Dan Kemudian Berbuahan Bisa Buah Apel Buah Ceruk Dan Macam Macam Yang Lain Kemudian Kita Selalu Bersyukur Atas Pemberian Tuhan Ya Oke Nah Memuji Tuhan Adalah Salah Satu Cara Menjaga Tubuh Agar Tetap Sehat Nah Kemudian Memuji Tuhan Dengan Hati Yang Gembira Merupakan Obat Pemulihan Dan Penyembuhan Artinya Ketika Kita Anak Memuji Tuhan Dengan Baik Dengan Hati Dengan Tulus Tuhan Menyatakan Sesuatu Kegembiraan Sesuatu Sukacita Kepada Anak Anak Ya Tuhan Menciptakan Tumbuhan Supaya Kebutuhan Manusia Terpenuhi Itulah Sebabnya Tuhan Memberikan Atau Menciptakan Tumbuhan Ya Supaya Kita Bisa Hidup Sehat Ya Kemudian Tuhan Mengendaki Kita Harus Peduli Terhadap Lingkungan Supaya Kita Supaya Menjaga Kesehatan Kita Supaya Lingkungan Kita Baik Dan Terhindar Dari Segala Penyakit Ya Oke Kita Harus Menjaga Dan Melestarikan Ciptaan Tuhan Ya Seperti Ciptaan Tuhan Yang Ada Kita Kita Harus Betul Betul Jaga Supaya Juga Mendatangkan Kesehatan Kepada Kita Nah Itu saja Anak-anak Yang kita Belajar Hari ini Dan Kiranya Tuhan Memberkati Kalian Di Dalam Belajar Supaya Pada Hari Jumat Bisa Mengikuti Ujian Atau Tes Dengan Baik Oke Selamat Pagi Dan Tuhan Yesus Memberkati Kalian Semuanya Terima